Intro Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu Studio Bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Tentunya dengan cerita-cerita menarik Seputar sosial rumah dari kami Nah, rumah kali ini cukup asik Untuk dibicarakan karena terletak Di sekitaran pantai Orientasi pembentukan ruang Sebisa mungkin beradaptasi dengan suhu yang agak panas Dan tentu bisa mengakses view laut Yang bagi sebagian orang adalah Pemandangan yang sangat-sangat-sangat-sangat mahal Nah, salah satu fitur yang dihadirkan Di antaranya terdapat banyak balkon Selain difungsikan untuk menikmati udara luar Juga berfungsi sebagai Pereduksi sinar matahari Dan seperti biasa, setiap ruangan di dalam rumah Tentu memiliki cerita-cerita yang menarik Nah, penasaran cerita lengkapnya? Stay tune terus sampai selesai Video ini kami persembahkan untuk Anda Yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman Untuk Anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya Ada banyak hal yang berlainan Ini untuk Anda Dari kami yang percaya Bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing Kami bukan yang terbaik Tapi kami percaya Setiap rumah punya cerita Rumah yang mengambil tema minimalis modern ini Berdiri di lahan berukuran 10x20 meter Dengan 3 lantai dan 4 buah kamar tidur Rumah yang akan dibangun di daerah pare-pare Sulawesi Selatan ini juga memiliki beberapa ruangan Yang didedikasikan untuk tujuan tertentu Salah satunya adalah rooftop yang sengaja dibangun untuk digunakan sebagai fasilitas penampung hobi keluarga Dan juga untuk menikmati pemandangan alam yang luar biasa Komposisi pada lantai satu rumah ini terdapat taman, carport, teras, dan ruang tamu Dua kamar mandi Terdapat juga dapur, ruang makan, dan ruang keluarga Serta kolam renang Sedangkan pada lantai dua rumah terdapat ruang keluarga, musolah, dan tiga kamar tidur Lalu di lantai tiga terdapat sebuah rooftop Nah sekarang mari kita melihat cerita lebih jauh di tiap ruangannya Fasad rumah ini dibangun dengan batu bata finishing cat warna putih yang mendominasi Serta terdapat juga dinding granit yang memberikan aksen cantik Pada pagar rumah, menggunakan batu alam palimanan agar tampak serasi dengan fasad Penggunaan rangka besi hollow sebagai penutup carport juga semakin menampilkan kesan rumah yang modern Di area carport kita akan melihat perpaduan yang pas antara tempered glass dan rangka besi hollow Sehingga carport yang mampu menampung satu buah mobil ini nampak bersih dan nyaman Saat akan masuk ke dalam rumah, terdapat taman sebagai area vegetasi dan penyujuk pada rumah Cocok buat tempat koleksi tanaman nih Selanjutnya masuk ke dalam rumah terdapat ruang tamu yang didesain sederhana Dengan menggunakan plafon jipsum dan jendela yang menghadap ke taman depan Penempatan sofa juga berfungsi sebagai fasilitas yang cukup digunakan Untuk beberapa tamu yang datang berkunjung Berikutnya terdapat area dapur yang didesain modern dengan sebuah meja dan storage penyimpanan yang cukup luas Lalu ada ruang keluarga yang difasilitasi dengan bukaan menuju kolam renang Dari sini kita bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan yang luar biasa segar Nah area ini didesain menarik dengan plafon jipsum dan juga lantai granit Sehingga menciptakan suasana yang nyaman saat berkumpul bersama keluarga Bergeser sedikit Nah terdapat ruang makan yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk kebutuhan ruangan Kalau di ruangan ini, waktu santap makanan pasti jadi terasa hangat dan menyenangkan Percaya deh, cobain aja Next ada kolam renang berukuran 9x3 meter yang pastinya sangat cocok digunakan untuk bersantai sambil berolahraga Ya iyalah ya Panas-panas sambil melihat air segar begini Siapa sih yang gak ingin langsung ngecemplung berenang di kolam renang yang kece ini Hehehe Selanjutnya terdapat kamar mandi yang didesain modern dengan lantai granit dan dilengkapi dengan kloset duduk sehingga nyaman untuk digunakan Lalu terdapat kamar tamu yang didesain modern dengan menggunakan plafon jipsum dan finishing HPL pada dindingnya Nah kamar ini semakin menarik dan nyaman karena difasilitasi dengan bukaan pintu menuju kolam renang Gak kerasa lantai 1 sudah selesai Sekarang kita lanjut ke lantai 2 Di lantai 2 kita akan langsung disambut dengan ruang keluarga yang dilengkapi dengan sofa yang nyaman Berikutnya terdapat kamar tidur orang tua yang didesain modern dengan plafon jipsum dan juga finishing lantai granit Kamar ini dilengkapi dengan jendela yang berfungsi untuk akses sirkulasi udara dan cahaya dalam ruangan Selain itu kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam sehingga nyaman untuk digunakan Selanjutnya terdapat musola yang didesain sederhana dengan menggunakan finishing lantai homogenis style Musola ini cukup untuk kebutuhan keluarga sebagai saran ibadah yang nyaman dan menenangkan Lalu terdapat kamar tidur anak yang didesain modern dengan penggunaan padding pada dinding Kamar ini makin menarik karena dilengkapi dengan bukaan menuju ke arah kolam renang sebagai sirkulasi udara dan juga cahaya Makin lengkap dan nyaman karena kamar ini juga dilengkapi dengan sebuah kamar mandi di dalamnya Lalu ada kamar tidur utama berukuran 5,5 x 7 meter dengan finishing HPL pada dinding dan padding Sehingga ruangan tampak modern dan juga mewah Terdapat sebuah jendela yang menghadap ke area depan rumah Sehingga bisa berfungsi sebagai pencahayaan dan sirkulasi udara yang sehat Makin lengkap dan nyaman karena kamar ini juga dilengkapi sebuah kamar mandi di dalamnya Oh iya dari sini kita juga bisa langsung terhubung ke teras lho Sesekali bisa menikmati udara segar di sekitaran pantai Pari Pari Terima kasih telah menonton! Selanjutnya mari kita menuju ruang tanpa batas alias rooftop Seperti informasi di awal area rooftop ini dikhususkan untuk memfasilitasi obik keluarga Dan untuk menikmati view laut yang bagi sebagian orang adalah pemandangan yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat mahal Matahari terbenam ataupun terbit bisa dinikmati di rooftop ini Makanya area ini dilengkapi dengan beberapa kursi dan tempat bersantai Ya tapi kalau dilihat-lihat sih area ini memang cocok digunakan untuk mencari inspirasi Setuju gak sih? Setuju lah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke rekansi bambu Demikianlah cerita menarik dari desain rumah 3 lantai dengan 4 buah kamar tidur yang mengambil tema minimalis modern Semoga cerita rumah kali ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua Jangan lupa bantu kami menuju sejuta subscriber untuk sejuta cerita inspirasi seputar hunian Tinggalkan juga komentar positif, curhatan, atau cerita apapun seputar rumah Mudah-mudahan si bambu akan memberikan solusi yang terbaik Seperti biasa untuk cerita solusi hunian lainnya Jangan lupa follow IG dan Facebook si Bambu Studio Dan akhir kata Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton